Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel cakram production kali ini saya mau kasih tutorial cara pasang crossover twitter ini harganya murah 3-30 ribu tapi kegunaannya sangat banyak yang pastinya bikin suara twitter lebih halus lebih jernih saya gak promo ya ini kenyataan karena saya sudah pakai dan teman-teman juga banyak yang pakai ini biasanya twitter hanya ditahan air dan kondensor tanpa 10 maka suara yang dihasilkan kurang jernih karena ada frekuensi vokal yang masuk ke suara twitter dengan memakai 10 frekuensi terkut dihasilkan frekuensi yang membuat twitter lebih halus dan jernih suaranya ini digunakan untuk twitter lebih enak didengar akan berisiknya silahkan dibandingkan ini motongnya 7.000 jadi suara di bawah 7.000 dihilangkan lebih cas 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 6.000 ya ini kegunaannya tidak mudah rusak dihasilkan lebih bersih nyaring dan tidak ucapkan suara vokal dihilangkan ini isinya depiler arkapur arkapur skemanya produk dari NELC kita coba saja nanti kita pasang gimana suaranya ketika pakai crossover pasif sama tidak pakai biternih mana oke kita coba dulu ini suara yang tidak pakai crossover pasif itu ya suaranya midnya keras ada bass yang masuk nah sekarang kita coba saja kita pakai crossover pasif dan NELC ya saya gak promo ini cuma sekedar hiburan dan juga review-review dan juga isi konten biar gak sepi ini sangat tidak rekomendasi kalau pakai kabel ini seharusnya pakai kabel yang lebih besar lagi bagiannya 1,55 mililah minimal ini kan cuma video tutorial jadi kalau bisa jangan ditirukan untuk ukuran kabelnya kalau buat rumahan ya gak apalah kalau buat hajatan jangan nanti eman oke ini kita masukkan ke jalur in dari output ampli masuk ke jalur in ini jalur input crossover twitter oke kita sadar saja biar gak lama lama masih baru punyanya mas papri mau dipasang di box SR tapi masih dalam proses finishing jadi kita review kan berenggali berminat membeli di sopi ada ini kalau nyodir bisa yang rapat biar gak lucu biar gak lepas tapi kan gunting aku tak balik loh mas hantai nilai ini kemudian jalur out nya nanti masuk ke twitter ini saya juga pakai disitu di box SR kecil 12 in nanti juga kita review kan suaranya kira-kira cocok apa enggak untuk software oke kita sadar dulu ini jangan ditiru kabelnya tapi terlihat begini kalau bisa cari kabel yang lebih besar lagi ya kita persihin ya ini sudah siap untuk jalur output dari crossover ini kita masukin ke twitter jepitannya dikosong noder ini juga sama twitter jenis mas pebri tadi pasang-pasang review review balik ini plus ketemu plus main ketemu main polaritas nya tetap tidak dibalik kita dengarkan suaranya apa enak apa enak kalau enak silahkan dibeli kalau enak 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 dibeli ini solah ini enak pelan selamat selamat menikmati itu ya sekarang ini enggak kelam mungkin kalau ini lebih kencang ini kalau lebih kencang diganti dengan ukuran ini 5 Ohm sampai 22 Ohm bila suara bila kekencangan ini diganti dan ini pilih suara Twitter Twitter terlalu kencang diganti resistornya ya terus bila Twitter terlalu kecil diganti ganti yang lebih lagi ini kita revieukan yang punya saya tuh pakai RCF abis kita sambung seuruh Hai kira-kira tercakap enggak ya ini yang akan baik-baik hai 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 sama suaranya halus bersih di gang mit Hai Oke sekian mereka merahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.